Halo selamat datang di Mabalonet Topik kali ini adalah pengenalan middleware dan cara penerapan middleware Jadi middleware adalah sebuah mekanisme yang digunakan untuk memfilter request yang masuk dari http ke aplikasi Laravel Misalnya pada video mengenai root kita membuat autentikasi dan menggunakan middleware out atau Laravel Yang memfilter apakah user telah melakukan autentikasi atau tidak Kali ini saya akan membuat middleware yang memfilter apakah user tersebut memiliki role sebagai admin atau tidak Jadi nantinya hanya user yang memiliki role sebagai admin lah yang dapat mengakses root tersebut Kita tambahkan dulu sebuah kolom bernama role di tabel users Kita lihat di dokumentasi resminya Nah ini adalah komen untuk membuat middleware Kita coba ketik php, spasi artisan, spesimic, kemudian titik 2, middleware, kemudian spasi nama middlewarenya Misalnya admin role Cek file nya di app http middleware Buka file middleware tersebut di text editor Oke kita butuh data dari user yang login Maka dari itu kita akan tambahkan user out Buat fungsi if jika out user role tidak sama dengan admin Maka redirect ke Kita redirect ke home saja Jika tidak request nya akan diteruskan Sekarang kita buka file root nya Kita akan validasi apakah role nya admin atau tidak Untuk memvalidasi apakah dia role nya admin atau tidak cukup tambah ke middleware admin pada root C middleware admin ini adalah inisial yang registrasi pada kernel Maka dari itu file middleware admin Maka dari itu file middleware admin role yang kita buat tadi harus di registrasi pada kernel Dan ini inisial nama admin Terima kasih telah menonton! 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 Preser butung yang hal Karena dia rolenya admin, maka harusnya root ini dapat diakses dengan menampilkan username si user. Baik kita coba ubah rolenya di database menjadi quest misalnya, jadi jika dia bukan admin maka dia akan diarahkan ke home alias requestnya ke root tersebut tidak diteruskan. Terima kasih telah menonton!